Sudah sekitar 2 tahun pandemi COVID-19 melanda Ibu Pertiwi. Pandemi menimbulkan berbagai dampak kebiasaan baru di masyarakat, seperti misalnya dampak digitalisasi, baik di bidang layanan publik, kesehatan, jual-beli, pendidikan, dan sebagainya. Banyak warga yang semula gagap teknologi, namun karena pandemi kini boleh dibilang mahir dalam digitalisasi. Hal itulah yang dinilai sebagai satu di antara hikmah positif akibat pandemi yang melanda. Di bidang pendidikan misalnya, menurut Kepala Bidang SMA Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar, Padmawati, sebagian besar sekolah yang ada di Kalbar saat ini sudah tak lagi melakukan ulangan harian, penilaian akhir semester dengan menggunakan kertas. Tetapi hal itu kini telah dipraktekan dengan gadget atau perangkat elektronik lain sejenisnya. Dikatakan Padmawati, perkembangan tersebut merupakan inovasi dampak dari pandemi COVID-19. Di situ, mereka melaksanakan ulangan harian penilaian akhir semester. Itu saat ini sebagian besar sekolah melakukannya melalui gadget atau mengelalui perangkat elektronik. Jadi tidak menggunakan kertas, paper lagi. Nah itu kan artinya dampak positif setelah dua tahun ini mereka berkecamuk dengan pandemi ini. Ini itu visi positifnya. Beberapa sekolah itu bahkan sampai ke daerah SMA 1 Belimbing itu sudah tidak paper lagi. Tapi sudah mereka menggunakan gadget untuk perlaksanaan penilaian akhir semester. Melawi itu, SMA 1 Belimbing Melawi. Barat pepatah sambil menyelam minum air, digitalisasi di bidang pendidikan mulai dari tingkat SD hingga SMA sederajat ini, nilai sebagian kalangan memang perlu dilakukan. Selain untuk keberlanjutan proses belajar-mengajar yang terbatas dengan tetap muka, tapi juga yang terpenting adalah untuk mempersiapkan atau membiasakan sumber daya manusia yang handal di era revolusi industri 4.0. Anwar Pond TV yang memberitukan.